Coba lihat juga ya. Ini lagi proses ke Zoom-nya ini. Ke YouTube-nya. Oh ya, ada. Oke. Wih, itu Aurora lagi di ini loh. Lagi di... Kutub. Ini di Islandia dia. Islandia. Gak pada puasa kan? Gak pada puasa. Ini kudu. Pakaiannya kudu formal banget nih. Enggak, santai aja. Santai. Rio, ada kan Rio? Ada bang. Oh iya. Cobain deh. Wah, udah connect nih ke YouTube nih. Udah connect. Udah saya share ya. Tiga menit lagi. Nah, itunya yang YouTube belum. Yang YouTube kenapa? Oh ini... Sekarang aja lu share itu. Nanti saya yang share. Bos, lu bisa... Ini enggak di situ? Record. Apa? Enggak, enggak apa-apa. Sama saya aja di record nih. Tapi ini sinyal gue. Masuk aja. Itu abis ujian gede baru satu. Udah bos, saya record tuh dah nih. Oke, di share linknya nih, bos. Tuh menit lagi. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka dulu dan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti teman-teman, untuk sesi tanya-jawab, mungkin nanti via chat aja yang lebih aman ya. Nanti masaan tinggal milih gitu. Chat dari di Zoom, ataupun chat dari YouTube. Komentar di YouTube. Karena agak repot kalau ditunjuk gitu, pada ngomong semua repot nanti gitu. Ya, paling itu aja. Silahkan teman-teman. Semoga lancar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, nanti untuk sesi terakhir kan, promo untuk kelas online tuh. Nanti kan yang buat ini, yang cepat daftar tuh, yang dapat bonus-bonusnya bos. Mungkin di chat aja kali ya. Formatnya, format pengisiannya, langsung kontak ke apa? Ke nomor yang, misalnya ke nomor CSILC. Di chatnya nanti kasih formatnya bos, biar mereka langsung aja. Bentar, bentar. Ini ada nih di sini. Nanti share-share di sini nih. Nanti aja terakhir, pas sesi itu. Promo kelas online. Udah, saya share link dulu ya. Iya, ada kok ini. Udah pake ini kok. Udah pake... Lu coba share screen disana, bos. Pake kan, Pak. Saya share link. Tinggal share... Bentar nih, saya share screen. Ya, udah jam 19.50. Bismillah. Nanti ada sesi foto bersama nggak, Pak? Oh, gimana caranya? Di screenshot gitu? Iya, di akhir aja. Boleh, boleh. Ini udah saya share ya. Udah pada... Mau join tuh? Iya, screenshot. Oke, siap, siap. Wah, langsung banyak yang masuk ya? Atau... Oh, bukan nih. Ini template Canva nih ya. Aduh, ini nggak stabil ya ternyata orang. Itu udah pada join tuh. Asti, Sinta, Ramadhan. Mute dulu, mute dulu. Belum di-sap ya? Ada di-sap nggak itu? Udah, udah. Ada di-sap. 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 Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu Guru, adik-adik semua. Mohon untuk yang tidak berbicara untuk mensunyikan atau mem-mute speakernya masing-masing ya. Tolong di-mute dulu supaya acara bisa dimulai. 8 menit lagi kita mulai. Buat teman-teman boleh on camera semua kok boleh on camera. Jadi nanti kita akan ada sesi foto bersama. Jadi kita screen kemudian kita bagikan nanti ke grup. Kita 7 menit lagi kita baru akan mulai ya. Laptopnya jangan lupa di-charge. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat datang Pak Buntur. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru join, baru bergabung. Wah rupanya ada yang dari Jepang ya ini, ada Reu Nagata. Selamat datang, mudah-mudahan webinar ini bermanfaat. Nah, semuanya sudah on camera ya, tinggal 5 menit lagi kita berbicara. Selamat datang, mudah-mudahan. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Tadi, saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Terima kasih. Selamat datang, Ibu. Iya, terima kasih. 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 lagi insya Allah acara akan dibuka oleh Kang Aan baik supaya tidak terlalu malam kita mulai saja karena ada juga teman-teman kita yang dari Indonesia bagian tim sudah lebih awal sekali lagi kepada rekan-rekan yang disertai mohon untuk mematikan dulu speakernya sebelum nanti dipersilakan saat sesi dialog interaktif atau saat sesi tanya jawab untuk teknis tanya jawab nanti rekan-rekan webinar silahkan tuliskan di kolom chat kami akan memilih dan silahkan langsung dibaca oleh moderator sesi dialog mana yang akan dijawab atau yang akan didiskusikan si dodo ya aku teh kan susunya tadi dari kulkas terus mohon ibu atau adik yang sedang ini mau dimatikan dulu gimana gitu kan nah terus kan harus hangat tuh si adoran mungkin ini masaan siapa yang yang jadi hostnya jadi operatornya bisa di mute disitu di aktifkan dari operator bisa itu teknofi tolong diem teknofi bang ikrar moderator host mohon di mute aja dulu siap-siap zoom udah ya udah semuanya oke kita mulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam rekan-rekan semua bapak ibu yang saya hormati adik-adik yang saya banggakan terima kasih sudah bergabung pada acara webinar yang diselenggarakan oleh IELTS Indonesia pada malam hari ini kita akan mengangkat tema mengenai KSN-an terutama di tengah pandemi bagaimana nanti akan di-share langsung oleh dua pemateri yang sudah kami informasikan nanti kemudian akan disampaikan pada akan ada dialog interaktif atau diskusi interaktif dengan peserta kemudian untuk pemateri nanti akan saya perkenalkan langsung yang pertama ya saudara Bakuh Danang yang kedua ya rekan saya saudara Rio Al-Fajri nah kita saya akan bacakan dulu sebagai perkenalan untuk Danang Bakuh Danang Setio ya beliau ini masih kuliah ya Kak Danang saat ini kuliah di FNIPA ITB di FNIPA ITB angkatan 2019 tahun 2019 kalau di OSN ini dulu masih OSN beliau mendapatkan medali perak OSN 2018 bidang kimia kemudian pada tahun 2019 beliau mendapatkan medali perak di ICO tahun 2019 kemudian untuk materi yang kedua ini akan disampaikan oleh rekan saya Rio Al-Fajri nah Kak Rio Al-Fajri ini merupakan tutor atau medalis di bidang ekonomi bidang ekonomi nah beliau ini merupakan medalis perunggu OSN tahun 2011 kemudian kemudian beliau ini merupakan oral presenter scientific paper in annual international conference on educational and social studies di Dubai Uni Emirat Arab tahun 2019 kemudian di Belanda untuk master student of international development studies in university and research di Belanda nanti untuk lebih jauhnya lagi beliau masing-masing akan memperkenalkan diri secara singkat sebelum menyampaikan materi yang yang telah disesuaikan dengan tema yaitu untuk tema kali ini yang sudah di share di grup juga yaitu kiat sukses KSN 2020 di masa pandemi nanti akan ada sesiranya jawab nah untuk agar waktu lebih efektif dan efisien maka saya serahkan untuk pembicara yang pertama akan disampaikan oleh saudara Baku Danang saya persilakan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua terima kasih yang sudah hadir di webinar ini perkenalkan dulu nama saya tadi sudah disebut Sampang melengkap saya Baku Danang Sio Budi atau panggilan saya boleh Danang mungkin ini Mas An aku langsung share screen saja untuk Anu boleh silahkan langsung share screen saja untuk diserahkan langsung ke pembicara Oke Bismillahirrahmanirrahim kenalan dulu ya tadi aku sudah bilang ya kenal nama aku sekali lagi Baku Danang Sio Budi panggilan aku Danang atau Danse serah fleksibel usia aku masih 19 tahun asal dari Samarinda Kalimantan Timur pendidikan aku kemarin waktu SMP-nya di Samarinda kemudian alumni SMA Semesta Semarang kemudian kalau sekarang di Institut Teknologi Bandung gitu studinya aku sekarang di Institut Teknologi Bandung jurusannya astronomi FNIPA ITB Untuk kiriwayat Olimpia sendiri Alhamdulillah aku saya berkesempatan mengikuti beberapa Olimpiade mulai dari tingkat SMP hingga kemarin SMA Alhamdulillah yang kalau waktu SMP-nya ada kesempatan yang pertama ikut OSM Biologi tahun 2014 kemudian setelah itu dilanjutkan oleh OSM IPA setelah itu waktu SMA mencoba kimia Alhamdulillah sampai seperti tadi sudah diterangkan sama Masaan ini kayaknya langsung pengalaman aja atau gimana gak apa-apa Masaan atau cerita-cerita pengalaman dikit silahkan langsung dibebaskan kalau pengalaman saya sih untuk selama OSN sedikit sharing aja mungkin Alhamdulillah kemarin ceritanya panjang aku bisa sampai saat ini itu ceritanya mulai dari SMP jadi dulu awalnya saya tidak tahu tentang Olimp belum pernah ikut Olimp tapi tiba-tiba sama guru SMP saya diajakin untuk ikut Olimpiade nah seperti itu langsung saja saya coba pertama bidang yang paling saya coba itu biologi biologi kemudian seterusnya saya coba lagi waktu itu masih kelas 7 SMP saya masih awal gak tahu apa-apa jadi coba-coba aja sampai waktu itu sampailah di tingkat nasional nah sampai di tingkat nasional ya ya begitulah kesulitan ya karena kan saya sendiri dari Kalimantan susah untuk sumber materi atau pelajaran itu susah banget ya dengan setelah keterbatasan ya Alhamdulillah meraih PRM bisa meraih medali tapi itu juga waktu kelas 8 bukan kelas 7 waktu pertama kali kelas 7 itu gak lolos ya gak medalis Alhamdulillah tahun depannya malah jadi IPA ya kan awalnya kan biologi seterusnya malah jadi IPA ya berarti harus belajar lagi dari awal fisika ya awalnya kan saya biologi ya begitu saja Alhamdulillah bisa diberi kesempatan hingga sampai ke nasional dan dapat medali perak kemudian setelah itu ya saya ikut pelatihan ya seperti mungkin kebanyakan tahu kalau setelah medali itu nanti biasanya diikutkan untuk pelatihan nasional nah pelatihan nasionalnya itu untuk seleksi JSO nah pas seleksi JSO itu ya saya ya karena tadi awalnya dari Kalimantan juga ya kan gak ada pengalaman kakak kelas atau apapun ya saya kesulitan sekali untuk menghadapi materi pelatas yang sangat susah gitu ya Alhamdulillahnya ya meskipun ada bantuan entah dari teman atau apa gitu ya ya tetap saja saya jangan kesulitan gitu ya ya pada akhirnya saya ya kalah ya gak bisa gak bisa lolos sampai JSO padahal itu salah satu tahapan lomba yang paling saya impikan ya mungkin tapi yaudahlah gak apa-apa nah itu salah satu kesulitan saya dan kendala saya ya di kimia waktu JSO dan itulah yang membuat saya jadi penyemangat gitu lah kayak semacam ini kan kimia istilahnya aku gak bisa gitu kan waktu pelatih JSO ya jadi suatu penyemangat gitu loh buat kenapa sih aku gak bisa gitu harusnya aku juga bisa padahal cuma matrikinya doang itu jadi suatu penyemangat lah akhirnya mencoba waktu SMP SMA SMA kelas 7 dan seterusnya nanti Alhamdulillah sampai kelas 11 bisa meraih medali perak ini beberapa menit lagi itu sih kalau OSNnya itu saja untuk OSNnya seperti yang dilihat saya alumni OSN di Padang tahun 2018 waktu itu juga OSN pertama saya juga di Padang juga Alhamdulillah yang 2014 jadi memang katanya itu penutup pembuka dan penutup OSN saya di Padang jadi Padang itu suatu yang spesial kemudian setelah Alhamdulillah saya mendapatkan medali perak di OSN kimia ya dilanjutkan untuk pelatnas ya pelatihan nasional nah pelatihan nasional ini ya suatu hal yang benar-benar baru juga buat aku buat saya karena ya pelatnas ini kan tahapan yang di atas OSN istilahnya istilahnya ini anak-anak yang gimana ya terpilih gitu lah jadi aku saya merasa kayak cukup apa ya awalnya cukup bahagia tapi lama-lama kayaknya ini suatu beban juga buat saya apalagi kan tahapannya itu cukup berat seleksinya bukan hanya dari bukan kayak OSP lagi kan kalau misalnya OSP kan kita cuma ngajakan soal kemudian ya sudah habis itu tren dengan dosen-dosen ITB atau UI yang memang sudah sangat ahli di bidangnya yang kita masih SMA gitu ya masih jauh istilahnya materinya jadi deg-degan juga pasti kayak ibaratnya jadi apa ya jadi newbie lagi gitu lah belajar lagi dari awal ya tapi tentu saja itu membuat pengalaman yang begitu beragak ya tadi seperti yang ditulis di sini ya pertama kali masuk lab kimia beneran sensasi seharian tes dari dosen-dosen keren dan bahagianya karantina satu bulan kalau kita pelatang satu itu satu bulan waktunya biasanya di Bandung atau di Jogja gitu ya pertama kali kalau kimia kan kita OSN-nya praktikumnya istilahnya kalau praktikum berapa ke depan apa ya sedikit ceritanya sih kalau praktikum OSN ke belakang ini jujur saja bukan praktikum sih kalau dibilangnya itu karena praktikumnya itu istilahnya kayak ya cuma campur-campur gitu memang susah tapi peralatannya itu bukan peralatan lab kimia beneran tapi kalau sudah kita di Platna sebenarnya kita megang alat lab yang beneran yang advance gitu lah istilahnya baru banget kita pelajari ya itu jadi pengalaman tersendiri buat saya tapi peralatan satu Alhamdulillah karena memang rame bertiga puluh jadinya sensasi sensasi kayak apa ya intimidasi atau semacam minder gitu belum ada kita dibawa enjoy aja masih kemudian nah saya itu masuk tahap dua dari Platnas Kimia mau maaf agak sedikit narsis emang kalau di kimia itu agak ada tradisi mungkin setiap tahunnya buat mengabadikan foto gitu sih setiap angkatan jadi gitu apa ya Platnas 2 ini beda lagi lebih singkat daripada Platnas 1 tapi jauh lebih ambis suasananya ya kenapa karena ya tentu saja karena orangnya makin sedikit tekanan dari dosen juga semakin besar apalagi materinya juga semakin tinggi ya mendekati anak kuliahan tingkat 2 gitu mungkin atau 3 ya tapi gak apa-apa sih intinya kita berusaha saja mencoba sebaik mungkin berusaha ya semampu kita lah ya insya Allah kalau memang usaha kita sesuai ya insya Allah Allah akan memberikan apa namanya memberikan bahasa yang terbaik gitu sih tetapi Alhamdulillah ya bisa masih menikmati masa-masa itu bersama teman-teman Alhamdulillah teman-temannya gak begitu mengintimidasi jadi masih bisa enjoy lah gitu kemudian terakhir ya ini tahap terakhir yaitu pas pelatnas 3 nah ini pelatnas 3 ini benar-benar beda suasanya dari waktu pelatnas 1 dan 2 ya benar-benar ambis dan cuma 1 minggu dan isinya tekanan mental semua karena tiap hari isinya tes doang jadi seharian dari pagi sampai sore itu isinya tes kadang ada tes pratikum atau tes teori ya ini tentu saja tahap paling akhir dan paling berat ya karena ya jiannya banyak ketika kesulitannya juga tinggi gitu tapi Alhamdulillah masih ada teman gitu jadi lagi pula waktu itu saya maaf saya waktu itu tidak lolos SNMPTN teman-teman saya semuanya yang disini anak kelas 12 nya sudah lolos SNMPTN tapi saya sendiri yang enggak jadi saya mau gak mau ya harus bergelut dengan UTBK nanti mungkin agak ada sedikit sharing sedikit mungkin tentang UTBK mungkin teman-teman yang nanti akan ketemu dengan pelatnas tapi masih UTBK ya mungkin bisa jadi inspirasi atau apa gitu ya intinya UTBK atau apapun itu sebenarnya bukan penghalang kalau kita mau meraih kesuksesan gitu yang penting yang aku tuliskan disini ya itu ada sebuah tantangan tapi bukan halangan gitu saja ya dan tahap terakhir ini Alhamdulillah ya saya masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahap ICO ini sedikit sharing waktu kita praktikum terakhir pelatnas tiga pelatnas tiga itu praktikum terakhirnya di TB ya harus sih gimana ya feelingnya itu kan kita kan udah lama banget ya perjuangan itu dari dua tahun yang sebelumnya dari OSK OSP dan seterusnya hingga sampai di saat ini ya harus sih ya pasti gak nyangka bisa sampai saat ini kenapa apakah ini hanya bukti perjuangan ku seorang diri ternyata tidak ternyata semua itu adalah berkat doa dan usaha dari seluruh orang yang ada di sekiliriku terutama Tuhan Yang Maha Esa jadi ketika saya sampai di tahap ini bukan berarti saya menjadi orang yang merasa paling hebat tapi justru saya merasa orang yang paling beruntung karena Alhamdulillah orang-orang yang sekeliling saya itulah yang bisa membantu saya hingga sampai saat ini gitu nah ini adalah pengalaman terakhir kemarin waktu ICO di Perancis kita berempat tekanannya begitu besar juga apalagi di sana kan kulturnya berbeda dengan Indonesia musimnya juga lagi jelek di sana lagi musim panas banget jadi itu suatu tantangan besar buat kita berempat untuk bisa melewatinya tapi Alhamdulillah bisa terlewati dengan baik dan Alhamdulillah Indonesia kemarin bisa keempat-empat teman saya ini semuanya bisa membawa medali ya medali perak 2 dan medali perunggu 2 Alhamdulillah itu aja sih mungkin terakhir ini langsung masuk ke ini aja ya Bang Aan berkaitan dengan webinarnya ya ya langsung aja langsung ke tips sama trik yang nanti bisa belajar baik-baik nah berkaitan dengan pengalaman yang tadi mungkin saya udah sedikit sampaikan tanpa bermaksud tinggi hati atau apa ya aku harap saya harap yang semuanya saya sampaikan tadi bisa membuat inspirasi dan menjadikan semangat buat teman-teman yang masih berjuang di OS KSN gitu ya karena namanya KSN dan hingga nanti bisa sampai di tahap masing-masing misalnya ada yang mau internasional apa gitu ya semoga dilancarkan semuanya disini ada sedikit tips atau apa ya mungkin sedikit ya tips sih dari aku gimana paling tidak bisa menghadapi berbagai halangan dan rintangan tadi ya ada enam doang sih yang pertama berdoa ikhtiar bertawakal cari banyak teman cari banyak riba dan jangan gengsi bertanya ini sih mungkin ada banyak lagi banyak banget tips kesuksesan yang lain tapi kalau menurutku yang menurut saya yang paling penting itu enam ini kenapa berdoa ya jelas karena kita tidak mungkin sendirian ya untuk bisa meraih kesuksesan pasti perlu bantuan dari Tuhan yang mahasiswa jadi tahap pertama itu kita harus berdoa dulu setelah itu kita ikhtiar ikhtiar itu artinya kita berusaha dengan sebaik mungkin ya dengan acara yang halal entah bisa belajar entah bisa bertanya entah bisa ikut berlatih dengan orang lain dan sebagainya itu ikhtiar dan setelah kita berikhtiar sudah berusaha setelah itu bertawakal setelah kita berusaha tadi sekian banyak ketika kita lomba mungkin ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan ya kita tidak boleh benci tidak boleh sedih tidak boleh frustasi apalagi sampai depresi jadi kita harus bertawakal harus menerima dan bersabar itu tandanya kita lagi sedang diberikan ujian oleh Tuhan yang mahasiswa ya semoga ya tadi itu semoga yang kita usahakan kita ikhtiakan itu akan diberikan balasan yang setimpa sama Tuhan itu maksudnya dari tawakal jadi ya bukan berarti kalau kita kalah misalnya kita kalah di OSP kita kalah di OSK itu bukan berarti kita payah bukan berarti kita cupu bukan berarti kita jelek tapi memang itu jalan dari Tuhan yang diberikan kepada kita dan kita harus menerimanya dan bertawakal tidak bisa semua dari kita menjadi juara tidak bisa juga semua dari kita jadi sang kalah tapi yang jelas siapapun yang jadi juara dan siapapun yang kalah jangan jangan lupakan tujuan hidup kita yang sebenarnya selanjutnya ya cari banyak teman cari banyak rival dan jangan ke yang selalu tanya ya teman itu penting banget bukan berarti kita ini di OSN kita lomba sendiri tapi kita menang-menang sendiri yaudah pedali kita bawa pulang sendiri enggak tapi apapun yang kita usahakan di sini ya itu karena teman kita juga karena kumpulan apa ya apa ya ibaratnya itu kayak geng-geng kita juga gitu ya jadi penting banget kita mencari banyak teman selain karena untuk bisa jadi tempat cuhat atau tempat cerita ya kita bisa juga cari banyak ilmu siapa tahu mereka punya sumber ilmu yang kita enggak tahu kan kita bisa sedikit bertanya nah kalau rival apa bedanya rival sama musuh kalau menurutku kalau dari aku sendiri ya mungkin kalau tiap orang berbeda kalau aku sendiri menilai musuh itu artinya kita itu ingin menjatuhkan gitu ya itu namanya musuh tapi kalau aku aku inginnya cari rival rival itu artinya kita bersama-sama kayak bersaing tapi tidak saling menjatuhkan fair aja gitu loh nah yang terakhir adalah jangan gengsi untuk bertanya gitu fokus tujuan boleh tapi enggak boleh lupain tujuan utama hidup OSN bukanlah segalanya ialah iya hanyalah salah satu jalan kesuksesan jangan sampai kalian ketika udah kalah di OSN kalian merasa frustasi dan hidup kalian tidak ada gunanya bukan begitu itu hanyalah suatu mungkin suatu ujian atau cobaan dari Tuhan tapi bukan berarti juga kalian jadinya malas atau yaudahlah menerima saja yaudahlah aku enggak mungkin menang bukan begitu kita harus tetap berusaha itu saja ada lagi mungkin nah ini terakhir apakah pandemi ini menjadi halangan untuk meraih kesuksesan enggak ya justru pandemi ini menurut saya menurut aku itu ada suatu kesempatan yang paling besar untuk kalian dimana pertama coba kalian saat ini liburan tidak ada kegiatan justru kan kalian bisa memanfaatkan waktu itu untuk belajar untuk mempelajari materi yang kalian belum tahu beda dengan waktu dulu misalnya aku masih platnas atau masih OSP kan kita kan masih sekolah berarti kan ada tugas dari sekolah ada PR ada proyek nah itu kan sangat minta waktu justru kita harus banyak membagi waktu nah sekarang lah waktu kalian kosong waktu kalian gabut istilahnya jangan kalian sia-siakan harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya dan apalagi waktunya masih bulan Agustus ya insya Allah ya itu harus kalian manfaatkan sebaik-baiknya gitu saja sih kalau dari aku mungkin Bang Aan ada lagi kayaknya udah sih ya itu saja terima kasih teman-teman buat perhatiannya semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat dan aku kembaliin ke Bang Aan selaku moderator terima kasih oke terima kasih Kak Danang terima kasih Kak Danang untuk sharing session-nya dan nanti kemudian akan disambung lagi dengan dialog interaktif dengan siswa dengan teknis yang sudah disampaikan tadi dengan siswa maupun guru jadi Kak Danang perlu diketahui juga bahwa ada selain siswa juga ada Bapak Ibu Guru dan juga orang tua nanti Kak Danang sama Kak Rio juga bisa menyampaikan strategi apa untuk orang tua strategi apa untuk guru di sekolahnya gitu jadi nanti pengalaman-pengalaman yang bisa di sharing di sekolahnya Kak Danang ataupun mungkin di sekolah-sekolah pelangganan Olympiade seperti apa kultur yang mereka bangun supaya guru-guru juga bisa mengadopsi hal-hal yang positif di sekolah lain baik terima kasih Kak Danang untuk selanjutnya waktu saya serahkan ke Kak Rio Alfajri Kak Rio ini saya kurang tahu di Belanda atau sudah di Indonesia nanti beliau perkenalan saja sendiri silakan kepada Kak Rio kami persilakan oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Kak An yang sudah mempersilahkan dan juga tadi keren banget materi dari Kak Danang sangat menginspirasi dan juga menunjukkan bagaimana pet untuk menjadi sukses baik itu di KSN maupun dalam kehidupan nah sebelumnya saya share screen dulu sekalian mungkin nanti masuk ke materi sekalian langsung perkenalan ya jadi saya mau ngebawain sebuah materi yang mungkin ada hubungannya sama situasi sekarang yaitu pandemi ini ya dan juga new path mungkin yang sekarang sering didengung-dengungkan ya yaitu adalah new normal kenormalan baru apakah juga akan berpengaruh pada kesuksesan itu ya apakah sukses itu juga punya jalur-jalur baru gitu dengan adanya pandemi ini itu yang nanti mungkin akan kita bareng-bareng coba lihat di waktu 10 menit ini tapi sebelumnya kenalkan dulu nama saya Ryo Fadri teman-teman bisa panggil saya Ryo saya mungkin agak jauh berbeda umurnya ya saya dulu OSN-nya tahun 2011 terus kuliah di UNFAD itu tahun 2012 dan kemudian lanjut kuliah di Belanda di Woheningen University and Research itu tahun 2018 dan sekarang masih menyelesaikan studi di Belanda tapi lagi pulang ke Indonesia untuk memaksanakan internship atau magang di Generation Foundation saya OSN-nya tahun 2011 waktu itu di Manado tepatnya mungkin kalau fotonya ini saya coba gali-gali lagi ternyata saya pernah nulis di blog dan ini Alhamdulillah masih ada nih foto-fotonya ada foto kita peserta ekonomi zaman dulu zaman bahala ini masih pada fotonya juga sangat-sangat formal dengan juri-juri yang ada terus ini saya waktu lagi labda di Sumatera Selatan karena saya aslinya Sumatera Selatan SMA 14 sampai terngantuk-ngantuk belajarnya apakah pola belajar seperti ini dengan buku masih relevan dengan kondisi sekarang itu nanti juga akan kita bahas dan kemudian ini beberapa orang yang terlibat dalam kesuksesan ada guru-guru yang sangat luar biasa membantu audionya aman kan tadi di tempat saya ada tanda suruh oke lanjut aja ya dan juga ini yang kalau tadi kata Kak Danang teman atau rival ini juga ada teman-teman satu kontingen Sumatera Selatan dan juga tentunya rival-rival yang baik dari Sumatera Selatannya sendiri dan kemudian akhirnya menjadi teman ini ada cerita unik sedikit yang ngajak saya untuk sering ngajak KLC itu sebenarnya teman saya yang baru saya temui atau kemudian rival saya juga ketika OSN di Manado namanya Pian dan kemudian Pian ini yang memperkenalkan saya ke ALC dan kemudian kita ketemuan lagi itu di Belanda jadi kita sama-sama lanjut S2 di Belanda nah jadi benar banget OSN ini tidak hanya medali yang dituju tapi banyak hal lain kebaikan-kebaikan lain yang bisa teman-teman dapat dari sini ya sekarang saya ngapain sekarang saya kerja di Greeneration Foundation sebagai magang internship dan juga saya sedang melakukan proyek bersama pemerintah Hainan di Cina tenang ini saya baru sudah pulang lama dari Cina itu sebelum COVID jadi insya Allah aman lagi ngerjain pembangunan di sana nah kita langsung masuk ke materinya tentang ini COVID-19 apakah dia akan mengubah segalanya dalam kehidupan kita sebenarnya kalau kita lihat memang ada cara-cara baru yang kemudian melahir dalam kondisi sekarang mungkin teman-teman yang biasanya belajar di sekolah kemudian ada bimbingan guru secara langsung mau tidak mau harus menyesuaikan diri begitu juga dengan guru harus menyesuaikan diri yang biasanya dia bisa langsung kata muka dengan para muridnya bisa ngasih insight langsung face to face tapi sekarang mau tidak mau ada pembatas yaitu berupa jarak yang sekarang mungkin diharuskan karena kondisi pandemi ini tapi di sisi lain kita punya kesempatan kalau kata Kadanang tadi banyak sekali kesempatan yang sebenarnya bisa kita manfaatkan kita punya waktu yang lebih fleksibel meskipun saya yakin mungkin ya teman-teman meskipun belajar di rumah tetap ada PR tetap ada tugas tapi lihat kembali tidak ada waktu teman-teman habiskan di jalan misalnya dari sekolah ke rumah yang biasanya mungkin 10 menit 20 menit sekarang tidak ada jadi ada waktu yang lebih fleksibel kemudian juga teman-teman harus mulai melek internet guru juga harus mulai melek internet juga begitu juga dengan orang tua kesempatan waktu yang fleksibel itu harus dibarangi juga dengan kemampuan untuk mengakses informasi yang relevan yang setengah banyak bertebaran di internet meskipun teman-teman bisa dapetin materi-materi atau buku-buku dari internet secara leluasa tapi juga tentunya jangan lupakan buku ya buku-buku textbook itu juga penting jadi kalau misalnya seorang guru punya textbook yang bagus ada anak didiknya yang mau ikut OSP atau OSP kalau sekarang titipin bukunya suruh belajar misalnya ini bukunya tolong dibaca nanti kalau ada yang mau ditanya silahkan ditanya gitu atau bahkan bisa dibuat jadwal diskusi misalnya kalau di sekolah misalnya bimbingannya kalau saya dulu waktu ASK itu tiga minggu saya tiga kali seminggu waktu OSP itu lima hari seminggu nah kalau sekarang bagaimana kalau online bisa tetap dijadwalin misalnya untuk OSP ini atau KSP ini bisa lima kali seminggu atau tiga kali seminggu di jam-jam tertentu pokoknya itu harus tetap berjalan nah ini juga yang paling penting mulai biasakan untuk melakukan CBT atau computer test jadi kalau misalnya teman-teman tahu pengumuman baru ya KSP yang nanti akan melakukan secara online kalau saya tidak salah pengumumannya seperti itu itu harus mulai dibiasakan bagaimana mengerjakan selalu di laptop misalnya atau di HP harus terus latihan program-program try out mungkin bisa dicoba yang online untuk membiasakan teman-teman ngerjain di komputer tetap strict pada waktu misalnya klien mentor juga penting banget jadi guru bisa berperan sangat kuat disini untuk jadi mentor karena mau gak mau saya juga merasa itu merasakan pentingnya peran mentor waktu dulu saya belum seberuntung teman-teman mungkin tahun 2011 itu pelatihan seperti ALC tidak banyak atau mungkin tidak ada atau mungkin saya enggak tahu karena akses yang mungkin sangat sedikit waktu itu tapi alhamdulillah saya nemuin mentor yang baik yaitu guru saya sendiri bagaimana beliau sangat disiplin waktu latihan beliau datang duluan itu membuat saya juga oh saya harus bisa tidak mengecewakan beliau dan yang terakhir juga disiplin tentunya dengan fleksibilitas waktu yang sangat luar biasa kalau teman-teman belajar di rumah tidak ada yang mengawasi misalnya guru atau orang tua mungkin juga masih ada yang kerja tapi disiplin diri itulah yang kemudian menjadi kunci teman-teman bisa tetap berada pada tracknya ini mungkin sedikit dari saya this pandemic changed many things in our life but there is no time to complain jadi memang dia mengubah banyak hal di kehidupan kita tapi gak ada waktu untuk complain kalau teman-teman habiskan waktu untuk complain ya tadi hal-hal ini akan sulit teman-teman mendapatkan gitu terus ini mungkin spesialnya untuk teman-teman ekonomi ataupun guru-guru ekonomi ini ada small advice dari saya untuk ekonomi sedikit bukan tips dan trik yang mungkin saya lebih sukanya bilang sedikit saran kunci yang pertama ya teman-teman tolong bagi waktu untuk persiapan KSN sama tugas sekolah jadi kalau teman-teman misalnya nih ada PR PR-nya dikerjain dulu misalnya tapi tetap alokasikan waktu misalnya sejam setiap hari untuk baca materi ekonomi atau ngerjain soal ekonomi jadi kalau saya dulu buat jadwal di dinding kalau sekarang mungkin bisa di HP ya tulis misalnya Senin ini satu jam jam berapa belajar apa jadi tidak mengganggu tugas sekolah nah terus baca buku ini ini saran banget dari saya karena ini pengalaman dari saya juga jadi waktu tahun 2010 itu saya gagal untuk sampai ke OSN karena saya cuma latihan-latihan soal aja saya ngerasa bisa ngerjain semua soal lahirnya tapi ketika diubah menjadi bentuk lain saya akan agak bingung karena saya tidak memahami materinya tapi ketika saya mulai suka dengan ekonomi itu sendiri kemudian bukunya memahami materi ditambah juga dengan latihan soal yang banyak kemudian soal apa-apa bisa saya pahami karena dasarnya sudah paham nah ini ada satu buku yang sering banget direkomendasikan yaitu bukunya Gregory Mankiew judulnya The Principles of Economics ini bisa dicari di toko buku atau mungkin di perpustakaannya sekolah ada atau kalau butuh e-booknya bisa kontak saya saya ada nah ini juga memahami kompetensi dasar ekonomi satu dan dua ini kalangan Profesor E.M. Ahmad ini juga memahami kompetensi dasar akutansi kalangan Profesor E.M. Ahmad juga bagus banget jadi matematik kuliah harus segera dilahat ya teman-teman dan saran kedua Inggris is the key jadi teman-teman kalau yang mau ikut ekonomi lesson ekonomi bahasa Inggris itu kunci banget banyak soal-soal bahasa Inggris yang kalau teman-teman bisa menyelesaikan itu akan sangat menolong akan memberi banyak poin dan yang terakhir yang juga sangat penting dan jangan sampai dilupakan jangan lupa minta doa kepada orang tua karena saya merasa bangga salah satu yang menolong saya bisa sampai sejauh ini bukan hanya ketika OSN itu adalah doa-doa dari orang tua misalnya ketika tes beasiswa misalnya Alhamdulillah saya ke Belanda itu dengan beasiswa dari Kementerian Keuangan namanya LPDP nah itu ketika wawancar dan setiap proses itu tidak lepas dari doa orang tua memang ada beberapa yang kemudian memegangnya yang rasa ada orang tua bisa jadi just try it coba aja nanti teman-teman akan merasakan keajaibannya sendiri ya mungkin itu saja dari saya teman-teman bisa kontak saya disini kalau misalnya ada yang mau ditanya tentang ekonomi atau via email saya ini email kampus saya itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kak Rio terima kasih untuk sharing sessionnya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua adik-adik semua Bapak Ibu Guru yang saya hormati kemudian untuk selanjutnya kita akan mulai sesi dialog interaktif atau tanya jawab teknisnya seperti tadi bagi Bapak Ibu adik-adik ada yang mau ditanyakan silakan langsung di chat saja nanti admin atau moderator akan memilih pertanyaan mana yang akan dijawab oleh para narasumber ini saya sudah mendapatkan pertanyaan yang sudah dipilihkan oleh moderator atau admin untuk pertanyaan pertama dari rangga tips belajar dan sukses kimia bagaimana Kak kebanyakan teman-teman mengeluh dengan kimia dan banyak konsep dan rumus yang harus dipahami nah ini spesifik nanya untuk Kak Danang kita langsung jawab saja langsung satu pertanyaan langsung dijawab ditujukan ke pembicara mana silakan Kak Danang langsung dijawab saja Bismillah tadi ada yang nanya bagaimana cara menghapal konsep-konsep karena banyak yang kesulitan sama konsep kimia ketengah ketanyaan betul Kak Danang gini sih memang jelas kimia itu luas banyak materinya banyak materinya tapi ada sebuah cara sebenarnya untuk kalian bisa memahami bagaimana kimia itu bagaimana konsep-konsepnya pertama seperti yang aku pernah dibilang di nasihatnya oleh guru saya guru waktu SMA kamu harus pelajari dulu dari benar-benar dari dasar sederhananya kalau misalnya kita sekampunya di tangan adalah buku SMA ya kita habisin dulu buku SMA kita coba baca dulu nah kalau misalnya kita kurang paham coba kita kalau aku sendiri sih dulu aku sih gak belajar dari buku SMA aku langsung belajar ke buku kimia dasar jadi buka apa di buku kimia dasar misalnya untuk yang kuliah gak kuliah sih pokoknya intinya buku kimia dasar nah coba aku baca disitu ternyata setelah dipahami dibaca lebih dalam coba dimaknai ternyata aku sendiri menemukan bahwa kimia itu teori-teori konsep-konsep kimia itu bisa kita logikakan maksudnya itu masuk akal jadi kalau kita sebenarnya mencoba pikirkan baik-baik coba kita berdalam dengan logika insya Allah sebenarnya semua konsep-konsep itu masuk akal dan tidak ada istilahnya kayak ajaib langsung muncul dari mana enggak semuanya itu halnya logis nah untuk itu kalian perlu banyak-banyak membaca dan coba tips aku mungkin memang kesulitan itu sebenarnya antara memang tiap orang kan beda-beda ada yang memang belajarnya agak lambat ada yang bisa cepat tapi kalau dari aku sendiri mungkin sepertinya dia mungkin belum menemukan esensi dari kimia nah itu sih ya kalau misalnya belum menemukan esensi atau kayak hikmahnya dari kimia itu memang agak susah untuk memahami sebuah materi nah gimana caranya ya itu satu lagi ya kalian harus itu memang dari dalam diri masing-masing sih ya harus mencari apa sih yang kamu suka dari kimia apa sih yang menjadi objek yang kamu cintai dari kimia itu jangan hanya kimia itu cuma sekedar kayak hitung-hitungan cuma buat kamu susah cuma bikin kamu pusing tapi kamu buat sesuatu kamu cari sesuatu yang kamu suka contohnya misalnya aku suka kimia itu awalnya karena ya aku pikir kimia itu berwarna penuh warna indah gitu ya warna-warni dan aku suka warna-warni udah gitu doang jadi itu membuat aku bersemangat paling tidak untuk membaca buku-bukunya yang tebal gitu ya atau banyak gitu itu kayak membuat suatu penyemangat itu sih kalau dari aku sih kayak gitu aja kalau untuk memahami konsepnya banyak-banyak mau ulang dan mencari poin yang kamu sukai dari kimia itu saja itu bang oke kak Danang terima kasih untuk jawabannya tips-tipsnya semoga yang menanyakan tadi tidak puas ya jadi bisa terus belajar bisa terus kepo penasaran jadi terus belajar terus belajar dan belajar lagi oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ini ada kurang lebih sama nih pertanyaan kedua dan ketiga dari Saudari Lutfiah Mutmainah kemudian dari Saudari Raisa Akila ini untuk kedua tutor nih nampaknya untuk kedua pembicara izin bertanya bagaimana kak apakah merasa bosan belajar gitu bagaimana tipsnya agar tidak bosan untuk belajar kemudian yang kedua ini penting juga nih ini rada-rada pas sering terjadi nih di teman di adik-adik kita di sekolah bagaimana caranya membagi waktu belajar buat persiapan UTBK dan persiapan Olimpiade atau KSN silakan sekarang dijawab dulu oleh kak Rio nanti kemudian dijawab oleh kak Danang oke Bismillah nanti tolong dilengkapi ya kak Danang kalau dari saya sendiri pertama mungkin yang terkait supaya tidak bosan ya saya tidak pernah bosan dengan ekonomi itu karena saya nemuin bahwa ekonomi itu berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari dan sering saya relatekan kaitkan sama hal yang terjadi di sekitar saya jadi apa yang ada di dalam bacaan saya itu bukan textbook hafalan yang kemudian bikin bosan tapi adalah suatu yang fenomena yang sering kita lihat misalnya kenapa harga bisa naik misalnya konsep demand pool inflation mungkin orang-orang akan bosan kalau misalnya demand pool inflation adalah titik-titik tapi kalau misalnya dikaitkan oh kenaikan harga itu bisa pernah naiknya permintaan kayak misalnya pas lebaran lihat kan pas lebaran kalau pas lebaran kan orang-orang pada beli baju nah harga-harga baju pada naik kan atau orang-orang pada beli ketupat nah harga ketupat pada naik jadi kayak dikaitkan kehidupan sehari-hari tapi saya kurang tahu apakah itu bisa dipakai untuk semuanya kayak misalnya matematika apakah bisa dipakai dengan cara seperti itu atau tidak mungkin itu nanti di dijawab oleh keadaannya tapi seran saya sih ketika teman-teman ketemu asensinya bukan hanya membaca textbook tapi teman-teman kemudian bisa kaitan dengan kehidupan sehari rasa borosan itu akan gampang hilang atau mungkin bisa juga dengan lihat kayak perbahasan menarik yang misalnya itu juga pengaruhnya dengan guru atau materi yang kita baca misalnya kalau buku sangat textbook itu mungkin akan sangat membosankan tapi ketika misalnya teman-teman sangat tonton video penjelasan tentang Indonesia misalnya teman-teman akan lebih paham gitu lebih menyenangkan gitu visualnya itu mungkin untuk pertanyaan pertama pertanyaan kedua UTBK ya waktu dulu namanya saya masih SBM PTN ujian tertulis masuk perguruan tinggi nah kebetulan saya itu IPA ya awalnya saya itu IPA jadi mungkin pembagian waktunya lebih kepada UN kalau saya mungkin kalau UTBK kebetulan karena saya sama jurusannya IPS akhirnya ngambil hubungan internasional jadi belajar ekonomi pas OSN itu sangat membantu saya pas ngerjain UTBKnya ya kalau sekarang namanya jadi menurut saya bukan dibagi waktu tapi justru kalau untuk UTBK ya itu saling komplementer saling melengkapi saya nilai ekonominya di UTBK itu benar semua karena kenapa? karena saya udah belajar banyak di OSN nah mungkin teman-teman yang mau ngambil IPA misalnya mau masuk ke dokteran nah nanti teman-teman yang sekarang lagi ngambil Olimpiade Biologi misalnya yaudah pasti insya Allah biologinya bagus gitu ya nah tapi untuk menjawab pertanyaannya gimana membagi waktunya mungkin saya kaitkan sama ketika saya bagi waktu sama UN ya karena saya UN-nya itu adalah IPA sementara belajar OSN-nya itu adalah ekonomi atau IPS nah kalau saya tadi saya punya jadwal misalnya untuk hari Senin untuk belajar UN-nya UN Fisika misalnya kasih jadwalnya berapa jam dan itu saya gak ganggu cuma belajar Fisika aja misalnya malamnya belajar Sosiologi misalnya kalau mau belajar untuk ini ya untuk UTBK juga ya atau belajar ekonomi untuk olimpiadanya gitu jadi tetap punya jadwal yang strict dan strict to your schedule gitu sih supaya memudahkan teman-teman untuk membagi waktu mungkin itu dari saya oke silahkan Kak Danang lanjut oke tadi aku ulang dikit pertanyaan tadi itu ya biar tidak bosan sama materi sama apa satunya untuk membagi UTBK sama KSN Pak Olimpia oh ya ya kalau tadi biar gak bosan ya seperti yang aku bilang di awal lagi ya kita harus mencari sebuah titik sebuah poin seperti kata Kak Rio tadi dia kan kayak mengamati bahwa fenomena ekonomi itu sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya sama dengan kimia semakin dalam aku mempelajari kimia semakin tahu bahwa kimia itu sebenarnya adalah hakikat dari hidup gitu ya semua yang ada di kimia itu bisa kita lihat dalam hidup kita sehari-hari makanya kan orang sering ngomong chemistry di antara kita ya beneran karena setelah aku belajar kimia ya ternyata bener ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari jadi kita akan memaknai itu lebih banyak dan itu tentu saja akan membuat kita lebih tertarik gitu ya jadi rasa penasaran itu sih sebenarnya akan membantu banget untuk kita bisa apa ya mengatasi rasa bosan rasa kantuk atau rasa males gitu ya lain-lain pasti pelajaran kimia banyak juga berat juga mungkin susah untuk mengerti nah kita harus cari cara gimana cara kita bisa melawan hal tersebut tiap orang akan punya cara yang berbeda dan trik yang berbeda tidak bisa disamakan tapi mungkin bisa jadi jadi inspirasi gitu ya salah satunya tadi dengan caraku kemudian untuk membagi waktu UTBK dengan persiapan olimpiade ini terutama sih sebenarnya kalau misalnya OSN nanti kira tidak sampai UTBK ya atau tidak ntar pikir dulu kayaknya enggak deh kayaknya enggak ya yang sekarang naik ke kelas 12 kayaknya UTBKnya masih tahun depan insya Allah sih tidak ada masalah tapi kalau misalnya di Pelatnas nah itu sih memang sih biasanya sangat umum untuk teman-teman di Pelatnas itu masalahnya ya itu teman-teman saya juga banyak misalnya kayak di kelas Pelatnas 2 Pelatnas 2 sih Pelatnas 2 atau Pelatnas 1 di kelas mojok di belakang belajar UTBK belajar SBM itu sangat umum gitu ya ya gimana caranya ya benar kayak kata Kak Rio tadi kita harus benar-benar strict dan kita buat timeline kita sendiri misalnya kalau memang kita gini sih sebenarnya simple aja tujuan utama kita itu mau apa sih mau UTBK kah atau mau mau Pelatnas gitu sebenarnya sebenarnya kalau aku sendiri memang susah banget untuk kita mengambil dua-duanya itu susah itu alhamdulillah kemarin saya bisa gitu ya dapat alhamdulillah dapat di UTBK tapi kalau misalnya kalian ini kembali ke diri masing-masing kalau kita merasa mampu ya gak apa-apa gak masalah kita push diri kita kita dorong diri kita melewati batas kita dorong diri kita sampai bisa mengalahkan tantangan-tantangan tadi jadi tiap orang berbeda-beda berarti ya strateginya adalah kita cari dulu tujuan kita mau apa kalau kita udah punya tujuan ya kita buat kita atur jadwal kita masing-masing seperti kata Kak Rio tadi misalnya kalau tujuan aku memang untuk UTBK dan ICO misalnya atau mau pelatnas mau us-panas dua ya berarti kita harus membagi waktu misalnya sebelum pelatnas sebelum dipanggil pelatnas dua minggu sebelumnya ya kita harus paling tidak kita belajar dulu pelatnas kita habiskan dulu materi pelatnas atau baca-bacalah paling tidak biar tidak lupa nah setelah itu mungkin bisa aja nanti waktu kita lagi pelatnas kan kalau kimia malam ada waktu ya bisa saja malam kita bagi waktu satu jam dua jam kita belajar UTBK jadi intinya itu memang harus konsisten dari teman-teman semua kalau kita udah buat jadwal jangan sampai kita lalai sama jadwal tersebut harus konsisten dan disiplin itu yang paling utama jangan sampai kita ya berleha-leha ujung-ujungnya hanya rebahan doang itu jangan karena setiap waktu yang kita punya itu adalah berhaga apalagi kita masih muda dan masih diberikan kesehatan jangan sampai nanti waktu kita udah keadaan udah tua atau kita lagi keadaan tidak sehat itu kita menyesal tentang kita yang lakukan di masa lalu gitu aja sih kalau dari aku mungkin semoga bisa menjawab terima kasih baik kembangan oke terima kasih Kak Danang Kak Rio luar biasa sekali ini rame banget pertanyaannya ini pasti semuanya juga banyak pertanyaan baik dari guru baik dari siswa oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ini saya sambil baca juga nih oke oke ditunggu nah ini ada dua pertanyaan untuk Kak Danang dan Kak Rio dari Ilham Hakim dan dari Keiko Renata yang pertama kenapa memilih astronomi ITB bukan kimia ITB itu yang pertama ayo kenapa yang kedua untuk Kak Rio menurut Kakak lebih baik principle of economics milik Mankiw atau cash fair kak terima kasih oke oke silahkan Kak Rio sama Kak Danang Kak Danang dulu kali ya karena pertanyaan pertama tadi Kak Danang Kak Danang langsung itu sering banget ditanyain beberapa orang ya baru-baru tanya astronomi ITB mungkin banyak yang tanya kenapa masuk FMI PITB kenapa gak masuk tech game aja ya aku sih simple aja sih gini aku punya prinsip dalam hidup aku hidup itu aku hidup karena keinginanku aku hidup karena pendirianku bukan karena kata orang lain bukan karena suruhan orang lain sekalipun mohon maaf orang tua dan alhamdulillah orang tuaku tidak pernah menekan tidak pernah memaksakan kehendak dia ya benar-benar dikasih udah terserah kamu saja yang penting baik gitu ya tidak macam-macam ya alasannya pertama ya tadi karena memang aku ingin yang kedua ya alasan karena impian sih impian masa kecil jadi sekedar cerita saja impian saya dari kecil itu cuma dua sih gak cuma dua banyak ya anak-anak ya banyak impiannya cuman yang anehnya waktu saya masih kecil ya segitiga cerita ya mas-mas semua saya itu udah dari kelas 5 SD atau 4 SD gitu saya berani kabur dari sekolah untuk ke toko alat lab di dekat SD saking saya sukanya terhadap alat lab gitu jadi itu salah satunya cerita aneh saya waktu kecil masih SD berani-beraninya kabur dari sekolah cuma buat beli alat lab yang namanya anak kecil apa-apa suka truk suka tapi saya sukanya malah sama alat lab gak kayak anak-anak yang lain gak tahu nah itu pertama ya berarti impian dari kecil saya memang udah ada kimianya dan alhamdulillah kemarin waktu SMA udah tercapai ya mungkin masih banyak lagi yang belum tercapai tapi ada impian lagi yang kedua yang saya ingin wujudkan yaitu saya ingin menekuni di bidang astronomi saya tipe orangnya tidak hanya ingin berdiam diri saja berbangga hati saya cuma bisa kimia enggak saya belum bisa kimia saya masih banyak kekurangan saya di kimia tapi saya ingin menambah wawasan saya salah satunya di astronomi ya ya kalau kita udah punya ilmu kimia itu ya ya berarti kan astronomi ya salah satu ilmu lain yang bisa memperluas pandangan kita lagi ya di alam semesta gitu itu suatu interest banget buat saya dan aku pribadi apalagi ya ya itu tadi alasannya karena astronomi TB satu-satunya di Indonesia sampai saat ini jadi saya memang impian saya dari kecil untuk masuk di sana itu aja sih singkat aja udah gimana lanjut Kak Aryo mungkin terjawab oke kalau tadi pertanyaannya tentang ini ya buku ya jadi apakah lebih baik Gregory Menkyu atau Case Fair kalau saya pribadi saya lebih rekomendasikan Case and Fair karena dia bahasanya gampang meskipun in English meskipun dalam bahasa Inggris tapi mudah dipahami dibanding Gregory Menkyu tapi internasional ada internasional sama OSN itu banyak juga ngambil dari Menkyu meskipun Case Fair juga meng-offers di untuk nasional jadi mungkin saran saya sih bagi yang mau belajar ekonomi bisa belajar di Case Fair dulu ya baru ke Menkyu terus ini mungkin juga tadi pertanyaannya ya dari orang sama materi yang paling susah untuk ekonomi menurut saya itu sangat relatif ya tapi kalau menurut saya adalah materi akuntansi ya karena akuntansi itu sangat berbeda akhirnya sama materi-materi ekonomi karena akuntansi itu nanti hubungannya sama praktek ya dalam mencatat keuangan maka harus banyak-banyak latihan disitu apalagi kalau teman-teman di sekolahnya nggak ada pelajaran akuntansi kebetulan Alhamdulillah di SMA saya SMA V24 itu ada pelajaran akuntansi jadi sedih banyak membantu itu aja mungkin jawabannya oke Kak Rio Kak Danang terima kasih sharingnya nah tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari siswa nih nah kita ada pertanyaan dari guru ini dari Pak Guntur Al-Afghani ini guru dari Al-Kausal Bandar Lampung tentunya sudah sering ketemu dengan saya di Bandung beliau sering kirim pelatihan juga dengan ALC Indonesia pertanyaannya nih yang pertama untuk Kak Danang SMP ikut dua OSN yang berbeda biologi dan fisika kalau nggak salah IPA-nya kan terpisah ya kemudian SMA olimpiadenya kimia nah itu gimana katanya terus yang kedua ini untuk kedua kedua Narsum persiapannya berapa lama belajarnya lewat apa saja dan dimana saja kemudian tips mengerjakan soal-soal KSP apa saja terima kasih langsung saja Kak Danang ya terima kasih Pak Guntur buat pertanyaannya ya gimana ya jadi namanya masih SMP ya kita apa ya istilahnya masih muda gitu kan masih masih kecil gitu lah masih SMP ya sebenarnya sih ada motivasi lain ya kenapa aku bisa menghadapi kayak kok bisa biologi terus fisika terus habis itu kimia gitu ya ada motivasi lain banyak ya ya seperti itu gimana ya jadi gak ada cerita sih sebenarnya ya prinsip hidup saya itu sebenarnya hanya jalani gitu kalau misalnya ya banyak lagi ya kan tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa saya kan dari Kalimantan ya itu mungkin salah satu faktor yang buat saya apa ya merasa tertantang untuk bisa membuktikan bahwa saya itu bisa bukan hanya maaf mungkin anak-anak jawam gitu ya saya anak Kalimantan harus anak Kalimantan anak Sumatera anak Sulawesi dimanapun di Indonesia sama kita sama-sama anak Indonesia sama-sama lahir di Indonesia berbahasa Indonesia makan nasi gak ada yang makan paku harusnya kita sama-sama bisa semuanya nah itu lah yang buat saya jadi motivasi wah cuma pelajaran begini masa kita tidak bisa harus bisa lah ya paling tidak ya usah jago kita cukup ya menguasai secukupnya gitu yang penting sampai OSN gitu gak usah sampai jadi imba master sampai emas itu gak perlu yang penting kita berusaha terbaik saja yang kita bisa pelajari kita coba gitu terus saya sih terus yaudah kita kebetulan juga biologi, fisika, dan kimia itu ya saya suka semua gitu materinya ya ya kita kembali lagi tadi saya bilang kalau kita mau mengerti suatu pelajaran kita harus suka dulu gitu harus punya ketertarikan dulu kalau gak ada ya susah terus mungkin tadi sama pertanyaan satunya lagi gimana cara belajarnya berapa lama terus persiapannya dari mana aja dan trip-striknya buat KSNP gimana itu kalau mungkin nanti banyak lebih jelaskan lagi sama Kak Rio ya kalau aku sedikit aja kalau persiapan aku sendiri persiapan saya sendiri untuk menghadapi kalau misalnya tergantung dulu kalau misalnya OSN Biologi ya saya pelajarnya setahun selama kelas tujuh kalau fisika kebetulan fisika waktu itu tiba-tiba banget langsung bulan November kalau tidak salah dikasih tahu bahwa jadi IPA ya jadi saya mau gak mau seputar otak belajar fisika lagi fisika lagi dari nol sampai OSN gitu ya waktunya singkat ya Alhamdulillah bisa teratasi berkat bantuan dari guru juga nah kalau kimia ini memang ya pertama SMA tingkat SMA pasti jauh lebih susah daripada SMP persiapannya sendiri dua tahun sebenarnya saya mulai dari kelas sembilan semenjak selesai pelatas JSO udah nicil materi kimia belajar kimia dasar sebenarnya tujuan saya dulu itu biar lolos JSO tapi kan walau malam JSO nya malah gak lolos ya sudah gak apa-apa ya saya pikir yaudahlah nangkung udah belajar kimia sekarang aja habisin aja sampai OSN kimia udah Alhamdulillah ya terus aja gitu persiapannya memang lama gak bisa gak ada yang instan semua itu tidak ada yang instan tapi kalau kita berusaha keras dari semenjak sekarang ya Insya Allah berapapun waktu yang kita capai ya Insya Allah akan dibahaskan terbaik oleh Tuhan gitu sih faktanya saja saya kelas 10 tidak ada sama sekali menang apapun saya hanya sampai OSP saja menang ikut lomba universitas pun gak pernah menang lolos Mifinda aja gak pernah pokoknya kalah lah gitu lah habis kalah terus selama kelas 10 yaudah gak apa-apa ngap aja itu coba-coba gitu nanti kelas 11 nya kita coba lagi saya sih terus setelah terakhir buat persiapan KS ya kita seperti yang kubilang tadi ya kita cicil lagi materi yang kita belum paham dari dasar lagi kita kuatkan udah banyak-banyak latihan soal dan berdoa dan minta doa ya seperti kata Karyo tadi doa orang tua benar-benar menjarab salah satu alasan saya dan semua orang yang mungkin sukses di Indonesia ini ya itu doa orang tua penting sekali itu saya sih dari saya terima kasih semoga bermanfaat selanjutnya Karyo silahkan mantap mantap banget Kak Danang saya mungkin ngelengkapin aja ya tentang pertanyaan kedua apa yang harus disiapkan sama dulu kira-kira berapa lama saya persiapannya sebelumnya untuk AUSAR ini SMA AUSAR Bandar Lalu saya punya murid juga dulu namanya Faiz luar biasa beliau itu sampai sekarang masih sering kotakan juga sama Hafiz tapi kalau Hafiz itu kebemian tapi akhirnya sekarang kuliahnya ekonomi untuk jawaban mungkin kalau waktu dulu saya ngerasa beda banget ketika saya ikut Olimpiadi SMP yang waktu itu cuma dikasih tahu kayak hamin dua minggu gitu ya saya SMP-nya di Cianjur kebetulan terus dikasih tahu mau ikut Olimpiadi dua minggu dua minggu sebelum Olimpiadi nah tapi ketika saya SMA saya dikasih tahu untuk mau ikut Olimpiadi Ekonomi enggak saya kira baru dua minggu juga kayak hamin dua minggu nih persiapannya ternyata dikasih tahu itu novel OSK-nya atau Olimpiadi Tiga Kotanya itu Maret jadi kayak masih ada lima bulannya gitu ya masih ada lima bulan nah jadi mungkin sekitar sekitar segitulah ya terus saya mulai bisa membandingkan nih kenapa sih kalau dulu mungkin ini mindset saya kenapa sekolah-sekolah unggulan kayak misalnya swasta gitu bisa bisa apa nih juara-juara ya enggaknya Olimpiadanya tapi misalnya bucketnya atau apanya gitu saya pikir kayak mereka apakah sudah berbaik tapi ketika saya masuk ke situ saya nyadar bahwa ternyata mereka persiapan dan kedisiplinannya itu sih yang buat mereka berhasil berhasil hampir di banyak bidang ya tapi sekarang banyak juga negeri yang sudah mulai memperbaiki sistemnya enggak terlalu mepet waktunya kayak gitu ya kalau untuk media pembelajaran kalau dulu saya kebetulan ya karena zaman bahala itu kita menggunakan buku saja sama dari guru dulu belum zaman banget menggunakan internet untuk belajar ya belum ada belum zamannya youtube lah belum banyak yang ngejelasin ekonomi lewat youtube lewat internet itu jarang banget masih sangat textbook itu sih kalau dulu semangat ini karena saya Olimpiadanya ekonomi itu ada pasar modal untuk di tingkat nasional itu ada simulasi pasar modal urus saya itu sampai bawa saya ke buruk efek Indonesia yang ada perwakilannya di Palemre kemudian belajar benar-benar dari hal bagaimana cara beli saham jual saham nah itu saya lihat bagaimana etitip seorang guru yang dia benar-benar ingin tahu oh kira-kira anak ini kurangnya dimana yang sama sekali gak punya pertahuan tentang pasar modal kecuali hanya teori sementara nanti di OSN dia bakalan ada simulasi pasar modal kemudian dia bawa sampai ke plus efek Indonesia jadi salah satunya juga mungkin kalau teman-teman ada yang praktek nanti OSN ada praktek bisa terus siap sekarang kalau untuk KSP mungkin saya kurang tahu kalau dari bidang lain tapi kalau pekonom saya saankan banyak latihan SI juga karena nanti soalnya itu ada juga SI kalau gak salah 5 atau 5 soal SI nah disitu sering-sering latihan dan juga mungkin ada satu soal SI yang menggunakan bahasa Inggris jadi usahakan jawabannya juga bahasa Inggris itu khusus untuk ekonomi kalau untuk yang lain mungkin akan sangat berbeda untuk SP terima kasih kembali ke baik terima kasih Kak Rio dan Kak Danang atas waktunya mungkin ini sudah jam 9 lewat 5 untuk daerah Indonesia wilayah timur sudah jam 10 malam ini pertanyaannya sepertinya tidak bisa diakomodasi semua Pak Gunter dan rekan-rekan yang lainnya tapi kurang lebih pertanyaannya sama mirip-mirip karena memang yang kita presentasikan hari ini pembicaranya yang satu dari ekonomi yang satu dari kimia dari sains mudah-mudahan kedepannya kita bisa konsisten kami juga bisa membantu teman-teman untuk menghadirkan tutor lain dari bidang yang lain atau matematika sonomi kebumian dan lainnya nanti kami akan rutinkan ini sangat antusias sekali jadi kedepannya bisa jadi mungkin akan ada sesi webinar khusus kelas kebumian khusus kelas matematika ada masukkan juga mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan kebetulan ini Kak Rio dan Kak Danang juga sedang sibuk Kak Danang sedang sibuk mengajar di kelas online ALC yang B1 muridnya Pak Gunter juga ikut jadi ini waktunya terbatas karena harus ngajar lagi di kelasnya mungkin Kak Rio ini baru Kak Rio baru akan ngajar nanti di kelas online batch 2 yang masih penasaran dengan Kak Rio silahkan bergabung juga di kelas online terima kasih terima kasih atas partisipasinya tapi ini kami minta semua on camera dulu kita ada foto sesi foto dulu Kak Ikrar moderator adminnya mohon disiapkan silahkan yang mau merapikan dulu kamarnya atau ini apa post terbaik post terbaik tes Bang Ikrar udah ready Bang Ikrar halo ya ready ready oke ada ternyata ngomong ngomong aja di mute ternyata itu nya lupa tapi sebelum ini saya mau izin boleh gak saya mau minta izin sharing screen dulu ada info sedikit informasi dari RLC untuk gelombang 2 nah ini ada informasi untuk kelas online yang nanti salah satunya Kak Danang dan Kak Rio akan mengajar disini nah ini untuk promosus nah harganya sekian tapi untuk peserta webinar baik yang live youtube ataupun yang di zoom nah ini silahkan dicatatat saja yang mau ditanyakan ini ini harganya hanya 500 ribu saja 500 ribu saja 24 jam dari sekarang ini belajarnya 36 jam selama 10 hari via zoom nah ini silahkan yang perlu nanti juga kami akan share juga di grup webinar grup WA oke silahkan nah sekarang kita langsung aja sesi foto ya on camera semua teman-teman Bapak Ibu Guru yang saya hormati tanpa mengurangi rasa hormat untuk bisa on camera semua ini masih ada yang off camera ternyata gak apa-apa silahkan banyak keren langsung saja ya mungkin 4 kali ya eh 3 kali mungkin karena ini ada 3 ini kayaknya 3 page 3 halaman ya kerennya juga on camera kalau bisa biar kelihatan tampangnya gak usah lah tukang kamera kan sebenarnya gak kelihatan oh iya iya ini Pratama Chandra belum Devano Ramadan Ismi Kenrich saya sudah enggak 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 oke Nurdin Entira belum sama Pratama Chandra Devano tiga lagi oke kita mulai ya satu dua tiga oke boleh dong ini apa tuh ini ALC kan tangan gimana tangannya oh oke oke beter beter tangannya gini semua ya oke semua nah gini semua kasih apa-apa Kak Ikrar iya ya oke oke siap ya satu dua tiga oke udah oke ini mungkin yang di page 2 lagi nih page 2 ya kita mulai ya dua wah oke yang di page 3 ya tuh wah enggak oke udah kan oke udah oke makasih semuanya yang semua on camera hari ini sebelum kami share fotonya akan kami bingkai dulu bahwa teman-teman sudah mengikuti webinar Rael se-Indonesia dengan tema yang tadi sudah disampaikan dengan pembicaraan yang disampaikan jadi ya hitung-hitung sertifikat virtual ya jadi mudah-mudahan bermanfaat lumayan lah portfolio buat adik-adik siapa tahu dengan menyampaikan webinar ini bisa langsung keterima di NTU ya amin oke terima kasih atas partisipasinya mohon maaf atas segala kekurangannya mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan webinar-webinar selanjutnya apakah itu perjudangnya masing-masing atau khusus untuk guru nanti bisa kami akomodasi mohon maaf atas segala kurangnya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya buat tugas so oh man selamat menikmati